Dah siapnya Kekuatan Kolecer Balik-balik yang tipis mampu menganggap helikopter ciluk yang berbobot 23 ton Kolecer ini tipis dan ringan Bobot kolecer ringan sekali tidak sampai 1 kg Bambu ini seukuran dengan orang rewasa dan biasa jadi tiang kolecer Namun bambu bisa patah oleh dorongan kolecer Padahal 1 inci bambu mampu menahan bobot hingga 7,5 ton Kekuatan bambu setara baja dan sekuat beton Jadi bisa anda bayangkan betapa kuatnya tenaga yang dijerit oleh kolecer Bambu yang berinci mampu menahan hingga bertonton untuk bambu Bisa patah oleh dorongan kolecer Itulah aerodinamika Putaran kolecer yang bersinergi dengan angin dahsyat Mampu menghasilkan tenaga puluhan kg Ratusan kg bahkan ribuan kg Tergantung besarnya kolecer dan dahsyatnya angin yang menghantam Kolecer yang bagus sangat mematahkan tiambang Sedangkan kolecer yang kurang bagus akan patah dengan sendiri yang diterpabugan angin dahsyat Patah kolecernya karena angin yang kencang tadi Satu lagi, kolecer ini juga patah Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan kolecer yang sangat dasar Bahan kolecer, kayu tisu, kayu sureng, kayu cengko Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!